PT Pindad membenarkan adanya pemesanan senjata yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara. Lembaga Intelijen tersebut memesan 517 pucuk senjata. Jumat pekan lalu, Panglima TNI Gatot Normantio menyebut adanya institusi non-militer yang membeli 5.000 pucuk senjata. Namun, pernyataan Gatot dibantah oleh Menko Polhukam, Wiranto. Menurut Wiranto, pembelian 500 pucuk senjata buatan PT Pindad yang diperuntukkan bagi Sekolah Intelijen BIN bukan buatan luar negeri. Sementara itu, PT Pindad membenarkan adanya pemesanan senjata oleh Badan Intelijen Negara. Menurut Sekretaris Perusahaan PT Pindad, Bayu Viantori, lembaga Intelijen tersebut memesan 517 pucuk senjata. 517 senjata laras panjang tersebut masih ada di PT Pindad dan belum dikirim. Terima kasih telah menonton!